sobat yang di rumah yuk kita lihat cara memasak bendi yang tidak berlendir dan juga kita lihat apa sih manfaat dan khasiatnya bendi ini ya untuk kesehatan kita jadi saksikan terus videonya dengan secara ringkas halo sobat semua apa kabar kalian pasti dalam keadaan sehat ya dan keadaan baik-baik saja jangan menjadi harapan saya jadi teman-teman pada oke teman-teman disini ada kacang bendi yang sudah kita rendam ya selama 10 menit atau 5 menit ya tergantung teman-teman tetapi yang pasti kita rendam dulu dan setelah itu kita cuci dan setelah cucian yang pertama kita cuci lagi kedua kalinya dan kita pastikan benar-benar kacang bendi ini kita kacau-kacau sehingga bersih ya di air yang berjalan ya di panci yang besar dan kita cuci untuk dua kali dan tentunya seterusnya kita saring ya masukkan ke saringan ya supaya dia agak kering ya teman-teman nanti sewaktu kita potong bendi ini tidak akan mengeluarkan bendi kita biarkan sebentar sehingga airnya tiris ya air cuciannya maksudnya dan setelah itu teman-teman kita potong bendi ini ya teman-teman harus tahu untuk mengurangkan lendir ataupun untuk menjaga kacang ini sewaktu dimasak tidak berlendir jadi kita potong bendi ini tidak dengan mengandungi air ya kita potong dia kecil-kecil sesuai dengan selera teman-teman di rumah setelah dipotong jangan dicuci jadi dipotong terlebih dahulu dan setelah itu kita baru olah dia teman-teman tahu enggak kacang bendi ini banyak khasiatnya untuk tubuh kita ya jadi banyak orang enggak suka dengan sayur ini karena dia berlendir sayur ini mengandungi lendir tetapi teman-teman boleh baca seperti yang saya tulis ya dan selanjutnya teman-temanku disini boleh dilihat ya disini saya masak kacang bendi ini tidak terlalu rumit ya jadi teman-teman lihat disini kita panaskan dulu kuali ya kita kasih minyak sesuai dan secukupnya sebanyak mana sayur teman-teman ada dan berikan dia sedikit demi sedikit setelah minyaknya panas ini dia bawang putih yang sudah kita siapkan yang sudah kita cop-cop ya dan juga secukupnya juga yang diperlukan disini hanya bahannya bawang putih saja ya teman-teman tumiskan bawang dan setelah ditumis masukkan bendi yang sudah dipotong ya teman-teman lihat ini dia bendi yang sudah kita potong tadi teman-teman bisa lihat dia tidak mengeluarkan lendir rahasianya ini ya teman-teman sebab kita sudah cuci dia tadi karena sayur bendi ini sudah dicuci terlebih dahulu baru dipotong disitulah dia tidak mengeluarkan lendir banyak diantara kita tidak tahu ya tetapi inilah rahasianya supaya bendi tidak sejak mengeluarkan lendir terlebih dahulu dicuci dulu baru dipotong oke teman-teman nih Nah lihat sudah ada gosong sikitnya apinya kebesaran teman-teman di rumah harus pandai jaga kompor gasnya jangan kebesaran waktu menggoreng karena dia tidak kita buat air ya waktu menumis kacang bendi hanya bawang putih dan teman-teman masukkan soya sauce kecap cair ya kecap cair ini untuk menambah rasa secukupnya saja ini teman-teman masukkan dan gaulkan dia sampai rata sampai dia merata sampai merecap ke kacang bendi kacau dan aduk sambil menumisnya ya dan masukkan garam ya teman-teman jangan lupa nih garamnya nanti nggak ada rasanya ada gula agar agak agak biar dia manis-manis sedikit ya dan air sedikit supaya tidak hangus lagi sayurnya nah gini deh teman-teman lihat airnya tidak ada lendirnya teman-teman bisa lihat di gambarnya ini ini langsung ini ya jadi dia tetap seperti tumisan sayur seperti sayur yang lain ya tidak lendir kalau sudah di sayur kita ini lembut masak masukkan ke mangkok yang sudah disediakan Nah tuh lihat teman-teman tidak tidak ada lendir kan teman-teman boleh lihat ya jadi dia cantik gitu banyak diantara kita kan tidak suka sayur ini karena lendir tapi inilah rahasianya teman-teman yang sebelumnya Mami bagi tahu supaya teman-teman potong sayurnya terlebih dahulu sebelum memasak jangan dicuci dulu baru dipotong ya 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 sekarang ya 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 oke teman teman sekian dulu untuk tips saya hari ini yaitu masak bendi tanpa lendir ya teman teman boleh ikuti caranya terima kasih buat teman teman yang sudah setia menonton setiap video video mami ya saya ucapkan terima kasih teman teman yang baru singgah boleh like subscribe dan share ya komen juga atau mungkin teman teman mau tanya tanya selain bendi masak seperti ini masakan lain boleh komen di bawah ya saya akan replay untuk anda dan untuk teman teman semua ya dan mungkin teman teman mau juga apa sih apa sih bumbu bumbunya yang lain sebenarnya untuk sayuran bendi ini banyak bumbu yang kita harus kita harus tambahkan lagi ya sebab lain masakan dia pun lain bumbu yang seperti saat ini saya masak bendinya itu masakan yang simple ya supaya anak anak di rumah juga makan anak anak yang kecil yang tidak suka pedas juga boleh makan teman 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 dan saya akan bagi bumbunya resepinya ya untuk bendi masakan yang pedas oke teman teman dan para sobat semua ya mami berundur dulu terima kasih karena sudah menonton dan kita berjumpa kembali di video yang lain ya seperti biasanya jangan lupa aktifkan loncengnya dan juga tekan subscribe yang belum di subscribe ya dan sampai jumpa kembali see you bye 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 makan dulu ya udah lapar ini soalnya jumpa kelly